Kristus, saya mau memberi kesaksian yang dimana hari ini saya mau ke gereja tapi saya gak ada rencana untuk ARJ ministry tapi entah kenapa Tuhan tuh kayaknya mendorong saya, saya tuh mesti datang ke ARJ ministry saya percaya Tuhan tuh ada menunjukkan sesuatu buat saya sampai saya di gereja tuh setelah saya mendengarkan hamba Tuhan, dia membawakan firman Tuhan saya tuh benar-benar fokus gitu kepada hamba Tuhan yang sedang membawakan firman Tuhan terus kayaknya ada sesuatu gitu ya, ada jamahan ya mulai dari sejak hamba Tuhan itu membawakan firman Tuhan gitu setelah hamba Tuhan itu dia menyelesaikan membawakan firman Tuhan dan hamba Tuhan itu dia memanggil altar call dan disitu saya kayaknya memang udah mendapat jamahan, saya tuh gak mikir-mikir lagi terus langsung aja saya datang ke altar call dan saya tuh kayaknya Tuhan tuh udah melakukan sesuatu buat saya tuh dari mulai awal gitu ya terus saya terus aja kayaknya ada mendapat kayak jamahan gitu ternyata ada sesuatu yang terjadi di dalam diri saya gitu terjadi dalam diri saya terus setelah saya beberapa waktu terus saya kembali ke tempat duduk saya ternyata saya menyadari setelah saya mendengar hamba Tuhan itu mengatakan kalau memang ada kesembuhan kalau ada apa tolong datang ke depan untuk memberi kesaksian saya baru sadar gitu bahwa ada sesuatu yang berubah di dalam diri saya belakang saya dimana sakit sekali pagi-pagi tuh ya mulai dari hari Kamis tuh udah sakit sekali karena memang belakang saya tuh udah saya udah mengalami sakit itu selama 8 tahun gitu nah tuh dan bahkan saya tuh udah pernah waktu pulang ke Indonesia 2 tahun yang lalu dikatakan bahwa saya tuh kalau saya gak cepat-cepat diobati saya tuh akan lumpuh disitu saya rasanya kecewa sekali nah hari Kamis saya tuh kayaknya turulang kembali yang sakit sekali dan saya berdoa Tuhan kalau memang saya tuh musti lumpuh lebaik Tuhan panggil saya saya gak mau Tuhan karena saya akan menjadi beban buat keluarga saya buat anak-anak saya Tuhan lebaik Tuhan panggil saya saya percaya Tuhan akan merawat anak-anak saya karena Tuhan tahu di Amerika ini Tuhan itu sangat berat sekali kalau saya tuh gak banding tulang untuk membesarkan anak-anak saya untuk menghidupkan anak-anak saya Tuhan tapi ternyata pada pagi hari itu kuasa Tuhan luar biasa saya ternyata belakang saya tuh kayaknya hilang gitu karena saya baru sadar waktu saya dipanggil sama Tuhan itu saya sadar loh kenapa tadi saya jatuh gak apa-apa selangkan saya tuh turun dari mobil aja waktu mau ke gereja itu kayaknya sakit sekali tau-tau hilang gitu nah saya tuh baru sadar bahwa Tuhan tuh melakukan sesuatu yang luar biasa di dalam hidup saya dan saya bilang oh Tuhan akhirnya saya memberikan kesaksian sangat luar biasa saya baru menyadari Tuhan ternyata mendorong saya untuk datang ke rejep ministri ternyata itu yang Tuhan melakukan buat saya saya sangat berterima kasih soal-soal yang kekasih dalam Tuhan percayalah kalau Tuhan bisa melakukan sesuatu yang luar biasa dalam hidup saya pasti Tuhan juga dapat melakukan sesuatu yang luar biasa bagi soal-soal saudara mari itu soal-soal saya himba untuk soal-soal datang ke rejep ministri Tuhan akan melakukan sesuatu di dalam hidup saudara saya percaya kalau Tuhan melakukan dalam saya Tuhan juga akan melakukan buat soal-soal kekasih asal Tuhan kamu percaya saja Tuhan akan melakukan sesuatu menjijat yang luar biasa dalam kehidupan saudara selamat menikmati selamat menikmati